Halo guys, welcome back to my channel Kita bahas psikiatri dalam MCK CPT, UKMPPT Jadi Nomor satu ini seorang wanita 25 tahun datang Dibawa ke dokter dengan keluhan Ditanyanya soalnya ini obat Ini pasien wanita 25 tahun Gaduh gelisah Kecakan kaca, tidak bisa tidur Cara kacau Sering marah-marah Keluarga tanpa alasan Dan penyebab yang jelas 2 minggu terakhir Pasien sering berpikir Yakin Bahwa Atasannya menyukai pasien Dan selalu menceritakan Hal yang dilakukannya Bersama atasannya di kantor Jadi ini diagnosis Ini adalah psikotik akudah Karena disini ada Onset 2 minggu terakhir Kemudian ada Tidak bisa tidur Bicara kacau Dan ada gengguan isi pikir Jadi kita berikan Kloropromazine Aupun miligram Intramuskuler Ya ini Diagnosis Tanya Merasa cemas 14-35 tahun Jika anaknya berada di luar rumah Merasa ada maling Ingin masuk Sehingga nutup rapat Mengulang-ulang Menguci pintu Termasuk Obsessive Compulsive Tipper Repetitive Lalu diagnosis Ditanya Keluhan jantung Berdebar Bila Suami belum Pulang rumah Waktu Tidak Mendapat bahaya di jalan Dirasakan sejak 6 bulan Sulit tidur Bayangkan kejadian Yang membahayakan Keselamatan Anggota keluarga Jadi sulit konsentrasi Nyori dada Biasanya Keluar sedikit berkurang Jika Anggota keluarga Sudah tiba Pemvisnya Composmentis TTV DBN EKG DBN Jadi ini termasuk Gangguan cemas Menyeluruh Karena free floating Kalau gangguan penyesuaian Itu Adipresor Tidak mau berobat Masa beraktifitas Kalau depresi Ingat saja Harus ada MLM Borong letih Dan Minat hilang Nah ini ditanya Diagnosis Laki-laki 28 tahun Datang dibawa ke dokter Mengamuk Gaduh gelisah Pecahkan kaca Tidak bisa tidur Bicara kacau Marah-marah Keluarga Tanpa alasan Penyebab Yang jelas Sering takut Mengurung diri Terus mendengar Ini ada Alusinasi auditorik Tidak berwujud Mengejek Ini Onset Sejak Satu minggu lalu Saat kedua orang tua meninggal Akibat KL Ini stressornya Orang tua meninggal Tidak pernah Rewind napsa Dan alkohol Disangkal Berolet TTV Dan neuro DBN Jadi Termasuk Gangguan psikotik akut Karena onset Kurang dari Satu bulan Ya ini Ditanyanya Diagnosis Ini BAK Tanpa disadari BAK Padahal Sudah toilet training Tiba-tiba Muncul Tapi tidak ada BAK berdarah Tidak termasuk Enuresis fungsional Selain Compressis Itu BAB Ya selanjutnya Ditanya lagi Diagnosis Diagnosis Keluannya Murung Sering Nangis Sedih Sebelumnya Ibu Gemar memasak Sekarang tidak lagi Berarti penurunan Minat Anhidonia 8 bulan Anaknya meninggal Ini stesor Setelah Timbul Mulai Gejala lemah Badan MLM Gejala Mayor Depresi Jadi Gangguan Depresi Mayor Terus Ditanya lagi Diagnosis Diagnosis Sesak Napas Jantung Berdebar Tidak nyaman Di dada Dan perut Rasa Takut Serangan Jantung Tiba-tiba Sejak 20 menit Yang lalu Sebelumnya Pernah Terjadi Saat Di pasar Takut Akhirnya Pingsan Takut keluar rumah Jadi Agorafobia Takut Keramaian Kalau Scripto Takut Menulis Di depan Umum Kalau Clostro Fobia Ruang Tertutup Fobia Sosial Takut Diperhatikan Kalau Serangan Panik Ada Taki Cardi Palpitasi Secara Tiba-tiba Tanpa Provokasi Stimulus Sebelumnya Oke Kita lanjut Diagnosis Diagnosis Ini ada BAB Tanpa Disadari Keyword Encompress Funksional Ini kembali Ditanya Diagnosis Merasa Sedih Dan Putus Asa Sejak Melahirkan Sudah Sejak Satu Minggu Sulit Tidur Gangguan Aktivitas Ini Sudah Menangis Terus Tapi Masih Mau Menyesui Memandikan Meski Lelah Tidak Dibantu Suami Jadi Baby Blues Ini Masih Jadi Kalau Depresi Postpartum Itu Biasanya Lebih dari Dua Minggu Bahkan Bisa Berbulan Belan Serta Akan Ada Gangguan Fungsi Kalau Psikotik Itu Biasanya Keyword Ada Bayi Setan Bayinya Dianggap Sendiri Bayi Sendiri Dianggap Sebagai Anak Setan Ini Ditanya Terapi Pharmaco Psikofarmaka Prestasi Belajar Menurun Tidak Tidak Bisa Konsentrasi Di Diagnosis Gangguan Pengusatan Perhatian Hyperaktif ADHD Jadi Diberikan Methyl Venidat Ini Ditanya Terapi Non Pharmacologis Tidak Mau Sekolah Merasa Wajah Tidak Cantik Badan Tidak Menarik Jadi Tidak Percaya Diri Kesal Kesal Dan Marah Ketuhan Wajah Dan Badan Tidak Sempurna Ini Body Dismorphic Jadi Sampai Mencari Dokter Kecantikan Online Sehingga Tidak Belajar Makan Dan Tidur Gangguan Aktivitas Jadi Termasuk Cognitive Behavior Serapi Diagnosis Ini Diagnosis Ada Perubahan Kebiasaan Sejak 3 Bulan Karena Diberhentikan Pasien Dari Pekerjaan Jadi Di rumah Males Bicara Makan Berluihan Sudah Kenyang Cenderung Diwontahkan Lagi Jadi Termasuk Bulimia Narkosa Kalau Anoreksi Mengurangi Makan Saja Ini Kelainan Apa Yang Tanya Diagnosis Punya Keinginan Berhubungan Dengan Hewan Ternak Wah Ini Best Semangat Tidak Bisa Tidur Gajalah Positif Bicara Kacau Berasal Mas Jika Tidak Menggunakan Sabu Sehingga Mencari Cara Untuk Bisa Menggunakan Sabu Jadi Sudah Ketergantungan Cerita Ke Keluarga Bahwa Orang Terkaya Sudunia Wah Ini Sudah Wah Megalomania Kemudian Ini Teruai Napsanya Konsumen Sabu Sejak 5 Tahun Awalnya Satu Minggu Ter Tiga Hari Namun Bakangan Semakin Sering Ini Tanda Vital Neurologis TBN Apek Cemas Wah Positif Jadi Ini Termasuk Sikot Sizofren Jadi Diberikan Haleperidol Anti Psikotik Dianus Sizofren Paranoid Karena Dia Berasa Ketakutan Ada Curiga Wah Sertai Dengan Halusinasi Auditorik Cek Ngece Aguan Isi Pikir Jalan Positif Ada Nah Ini Ditanyanya Diagnosis Diagnosis Setiap Sesak Napas Jantung Berdebar Tidak Nyaman Takut Serangan Jantung Nah Ini Keywordnya Presentasi Di depan Rekan Rekan Kerja Jadi Perhatian Fobia Sosial Nah Ini Ditanya Diagnosis Merasa Sedih Tidak Bisa Berhubungan Seksual Muncul Karena Mengalami Stressor Ini Pelajaran Seksual Saat Mendekati Takut Saat Berhubungan Ingin Cepat Melelesaikan Tidak Menyeluhi Nyeri Tidak Nikmat Tapi Seksmental Confident Mood Hipotemi Efek Terbatas Termasuk Keenggangan Sosial Kalau Nyeri Seksual Itu Selanjutnya Diagnosis Keluan Otot Tegang Sulit Konsentrasi Kemudian Tegang Leher Belakang Otot Pinggang Kembong Mual Ibu rumah Tangga Tiga Orang Anak Masih Kecil Tidak Punya Pekerjaan Tetap Jadi Karena Banyak Sulit Tubuh Somatisasi Beda Dengan Hipokondriasis Kalau Hipokondriasis Satu Fokus Diagnosis Ata Keluhan Ya Ini Tanya Diagnosis Ketakutan Tidak Berani Keluar Rumah Sejak Sepuluh Hari Yang Lalu Takut Mencelakai Membunuh Dirinya Ada Bisikan Terima Tidak 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 Beraktivitas Tidak Pernah Napsa Napsa Dan Alkohol Di Sangkal TTV Neuro DPN Jadi Ini Karena Onset Baru 10 Hari Kurang Dari Satu Bulan Jadi Harus Rikot Akut Halus Isofren Itu Harus Lebih Dari Satu Bulan Terima Tidak